Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Selalu mereka mengatakan itu karena mereka membandingkan kekuatan mereka dengan kekuatan Allah. Makanya Allah mengingatkan mereka dengan kekuatan Allah yang tidak sama dengan kekuatan manusia. Manusia penuh dengan kelemahan. Mereka mengatakan apakah kalau kita sudah mati, kita jadi debu, kita jadi tulang belulang, kita dibangkitkan lagi. Mungkin itu bapak-bapak kita juga, embah-embah kita, nenek oyang kita. Dan sampai hari ini masih ada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ada yang mengatakan reinkarnasi, enggak ada surga dan neraka yang ada manusia kembali hidup mungkin dalam wujud yang lainnya. Tidak. Kita akan dibangkitkan. Dengan jasad kita, iya. Ketika kita jadi tulang belulang, nah. Makanya ketika ilmu mereka cuma di sana, jadi dialog sama mereka ini, kadangkala enggak berujung. Mereka menantang. Maka Nabi AS disuruh untuk menjawab mereka oleh Allah. Kul na'am. Katakan Muhammad, iya. Kalian akan dibangkitkan. Tapi ternyata kebangkitan itu tidak sama satu sama lainnya. Sesuai dengan amalannya. Maka Allah katakan, Kul na'am wa'antum dahhiru. Dan kalian yang mendustakan hari kebangkitan. Kalian akan menyesal. Kalian akan dihimpun dalam kondisi hina. Orang kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan amalannya. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi solat. Akan dalam kondisi solat. Orang yang meninggal dunia dalam kondisi pernah mencuri, mengambil hartanya orang, merampok. Dia akan dibangkitkan hari kiamat, bawa tuh. Dia pikul itu. Di punggungnya. Yang mindah patok tanah. Ngambil tanahnya orang. Akan dipikul sama, dilihat sama orang. Nih. Kita dengar ada pencuri motor. Pikul tuh motor nanti. Ada yang pencuri sapi, pencuri kambing. Akan dibawa nanti. Karena keimanan dengan hari akhir ini yang membuat kita jadi gak, gak jadi melakukan dosa. Kau percaya gak Allah ngeliat engkau? Kau percaya gak engkau akan dihisap? Itu mobil yang kau ambil. Nanti kau akan pikul. Oh gak percaya ini itu. Semoga Allah Azza wa Jal. Memberikan husrul khatima kepada kita. Lalu Allah sebutkan disini. Orang kan berpikir gimana menghidupkan memiliki satu miliar orang. Atau penduduk bumi semuanya yang mungkin sampai hari kiamat entah berapa miliar. Kalau sekarang udah tujuh atau lapan miliar jumlah penduduk. Allah mengatakan. Membangkitkan itu. Hanya sekali teriakan. Allah perintahkan kepada Israfil. Dia tiup. Sangka kalah yang kedua. Semua akan bangkit dari kuburnya. Gak ada. Disini beruskan. Fa'idhahum yang durun. Mereka akan bangkit melihat. Mata mereka terbelalak. Karena mereka gak percaya. Alhamdulillah. Cobalah kita memandang ciptaan-ciptaan Allah. Yang begitu banyaknya. Anak kadangkala melihat ada ulat yang jalan. Allah yang ciptakan ini. Yang bikin dia bisa bergerak. Dia mungkin punya jantung juga. Bagaimana masuk ke mulutnya. Dia juga punya yang namanya lambung. Nanti diproses disana. Kecil sekali. Manusia kumpulkan seluruh penduduk Indonesia. Bikin robot. Kayak apa robot yang dibikin manusia. Secanggih apapun kayak apa robot yang dibikin manusia. Tetap gak punya akal. Tetap harus manusia yang menggerakkan. Mengarahkan. Sedangkan Allah. Ini kalau bicara manusia. Banyak ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Yang Allah ciptakan aneh. Yang aneh. Rupa mereka. Gerak mereka. Allah kalau ingin. Menjadikan sesuatu. Inama amruhu. Yang kita baca di surat Yasin. Iza arada syai'an. Ayyaku lalahu kun. Fayakun. Allah katakan kun. Jadi. Subhanallah. Jadi surat ini. Lanjutan dari surat Yasin. Hubungannya begitu. Dekatnya. Tentang orang-orang yang mendustakan hari. Kebangkitan. Maka Allah tekankan di sini. Hanya satu teriakan. Mereka akan bangkit dari kuburnya. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Terima kasih.